Yang juga menggemparkan berita hari ini diantaranya adalah keributan di sebuah kafe yang terjadi di kawasan Cengkarin, Jakarta Barat dini hari tadi. Jadi insiden ini melibatkan seorang polisi yang diduga dalam pengaruh alkohol. Akibatnya tiga orang tewas dan seorang lagi mengalami luka. Puluhan personel TNI, Polri, menjaga ketat sebuah kafe di kawasan Cengkarin, Jakarta Barat yang menjadi tempat kejadian keributan yang berujung penembakan yang menewaskan tiga orang yang salah satunya adalah petugas TNI Angkatan Darat, Kamis Dini hari. Seorang polisi diduga menjadi pelaku penembakan. Gadis polisi juga sudah terbentang di lokasi guna menghindari warga memasuki area keributan antara pengunjung dan karyawan kafe ini. Pemeriksaan maraton pun telah dilakukan dan telah menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka. Tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan tiga korban meninggal dunia dan satu orang korban luka. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI Angkatan Darat kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan dua alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olat TKP sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya atasan tersangka saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat kepada keluarga korban dan kepada TNI Angkatan Darat. Saat ini tiga jenazah korban meninggal telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk keperluan otopsi. Polisi memastikan akan membantu dan mengawal hingga proses pemakaman para korban meninggal dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!